Anak-anak, silahkan simak video pembelajaran kali ini ya Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan penjelasan Miss Yuyun Anak-anak, kita berdoa dulu Di petangan kita berdoa Bapak di surga, sekarang kami akan mulai belajar agama Kristen Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak di surga Amin Nah, anak-anak, silahkan buka buku pembelajaran kita di halaman 3 Ya, tentang pembelajaran ke-7 Indahnya Alamku Nah, anak-anak, indahnya Alamku, anak-anak, bisa baca di dalam Alkitab Kisah bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi ini Ya, anak-anak, ya Anak-anak, bisa belajar di sana banyak hal Ya, di dalam Alkitab Tentang penciptaan hari pertama sampai hari ke-6 Nah, anak-anak, kita lanjut pembelajaran kita Tuhan disebut Maha Pencipta Ya, karena Tuhan sudah menciptakan semuanya Makanya Tuhan disebutkan Maha Pencipta Artinya, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya Ya, anak-anak, ya Sebelum Tuhan mulai mencipta Keadaan bumi ini belum berbentuk dan kosong dan gelap meliputi bumi ini Tuhan menjadikan dari yang tidak ada Menjadi ada Makanya Tuhan itu Dengan berkata-kata saja Tuhan bisa menciptakan semuanya Karena Tuhan itu Maha Kuasa Perkataannya itu luar biasa Ya, berkuasa untuk kita Nah, anak-anak, kita bisa melihat Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi Dan seisinya dengan berfirman Artinya, hanya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seisinya selama 6 hari Ya, kita lihat hari pertama Tadi ya, sudah disebutkan ya Tuhan menciptakan terang Yang kedua Tuhan menciptakan cekrawala Ya, yang ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan Yang keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang Yang kelima Tuhan menciptakan hewan yang hidup di udara Dan hewan yang hidup di air Yang keenam Tuhan menciptakan hewan yang hidup di daratan manusia Ya, anak-anaknya Hari ketujuh Tuhan memberkati semua hari Tuhan menguduskan semua hari Dan disebut hari sabat Artinya hari perhentian Ya, anak-anaknya Itulah disebut hari sabat Nah, anak-anak Semua yang diciptakan Tuhan Sungguh amat baik Tuhan menciptakan taman Eden Tuhan juga menciptakan manusia pertama Ya, itu siapa anak-anak? Ya, betul Adam dan Hawa Terus Tuhan menciptakan apa lagi anak-anak? Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan Tuhan menciptakan semua Dan semuanya saling memperlengkapi Saling memerlukan Memerlukan Untuk melangsungkan hidupnya masing-masing Manusia membutuhkan hewan Hewan juga membutuhkan manusia Dan semuanya saling Bekerjasama dengan baik Nah, jadi kita simpulkan Bahwa Kita harus bersyukur atas alam ciptaan Tuhan Dengan cara Apa anak-anak? Merawat dan memelihara Kelestarian Alam ini Ya, anak-anaknya Jadi, nanti kita akan menonton Sebuah video Kejadian Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap bulita menutupi samudera raya Berfirmanlah Allah Jadilah terang Lalu terang itu jadi Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap Dan Allah menamai terang itu siang Dan gelap itu malam Itulah hari pertama Berfirmanlah Allah Jadilah cakrawala Dan ia memisahkan air Yang ada di bawah cakrawala itu Dari air yang ada di atasnya Lalu Allah menamai cakrawala itu Langit Itulah hari kedua Berfirmanlah Allah Berfirmanlah Allah Hendaklah segala air yang di bawah langit Berkumpul pada satu tempat Sehingga kelihatan yang kering Lalu Allah menamai yang kering itu darat Dan kumpulan air itu dinamainya laut Berfirmanlah Allah Berfirmanlah Allah Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda Tubuh-tubuhan yang berbiji Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji Supaya ada tubuh-tubuhan di buah Tidak hari ketiga Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam Dan menjadikan juga bintang-bintang Allah menaruh semuanya itu di cakrawala Untuk menerangi bumi Itulah hari keempat Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak Yang berkeriapan dalam air Dan segala jenis burung yang bersayap Berkembang biatlah Dan bertambah banyaklah Serta penuhilah air dalam laut Dan hendaklah burung-burung di bumi Bertambah banyak Itulah hari kelima Bersirmanlah Allah Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup Ternak dan binatang melata Dan segala jenis binatang dia Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Tuhan Allah membentuk manusia itu Dari debu tanah Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik Itulah hari keenam Demikianlah diselesaikan langit dan bumi Dan segala isinya Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu Dan memuduskannya Karena pada hari itulah Ia berhenti Dari segala pekerjaan penciptaan Yang telah dibuatnya itu Demikianlah riwayat langit dan bumi Pada waktu diciptakan Anak Sampai disini dulu pembelajaran kita Kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Untuk pembelajaran hari ini Biarlah kami dapat mengerti dan pahami Dalam nangat Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin